assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai halo semuanya welcome back to my youtube channel gimana kabarnya teman-teman semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat amin jadi hari ini aku tuh ya mau buat oper ayam yang super simple dan juga banyak nih isiannya yuk ikuti keseruannya untuk isiannya selain ada ayam nanti juga akan aku campur dengan gori terus ada juga tahu dan juga mie ya teman-teman ayamnya kita cuci bersih kemudian kita rebus dulu ya bun nah pada saat rebusannya itu saya menggunakan bumbu halusnya ada bawang putih dan juga garam setelah itu nanti tahu putihnya juga akan digoreng dulu ya sebelum kita masukkan ke dalam opor ayamnya saatnya kita tumis bumbu halus untuk sayur opornya disini untuk bumbu halusnya itu ada bawang merah bawang putih kunyit daun salam sereh lengkuas nanti itu dikeprek ya untuk lengkuas dan serehnya kemudian ada kemiri merica sedikit aja dan ketumbar kita haluskan semua bumbu-bumbunya dan kita tumis ya sampai aromanya tercium sudah harum untuk kalian semua yang baru aja hadir dan nemuin channel youtube aku jangan lupa ya di subscribe semoga channel aku ini semakin berkembang dan semoga video-video yang ada di channel aku ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua terus kita oseng-oseng ya bumbunya supaya tidak gosong nih sudah mulai terlihat ya perubahan warnanya ini sudah mulai matang nih bumbu yang dihaluskan tadi nah setelah ini nanti kita akan masukkan santan ya disini aku pakai santan instan nah untuk santan instannya ini hanya setengah aja ya yang aku pakai jadi enggak dingin terlalu pekat banget nih untuk kuah opornya untuk santan instannya kebetulan aku tuh ya bun pakai yang ukuran kecil jadi setengahnya aja tuh yang aku pakai dan setelah dimasukkan santannya jangan lupa untuk diaduk terus ya karena takutnya nanti malah pecah santan jadi hasilnya enggak bagus gitu bun nah setelah ini kita masukkan ya ayam yang udah direbus tadi lalu kita aduk-aduk sampai nanti santannya mendidih kita aduk-aduk sampai santannya ini mendidih ya dan setelah mendidih kita masukkan nih gori yang udah direbus ya sebelumnya selamat menikmati untuk tangannya itu kita goreng terlebih dahulu ya bun ya jadi nanti tuh teksturnya tuh lebih enak itu pada saat dimasukkan ke dalam opornya setelah matang tahunya nanti kita angkat lalu kita tiriskan dan sesudah itu kita masukkan ke dalam kuah opornya ya bisa juga ditambahkan dengan mie jagung atau mie soun ya bun ya selera masing-masing ya tuh mantep kan isinya banyak ada ayam tentunya ya karena ini opor ayam kemudian aku campur dengan nangka muda atau kuri kemudian ada juga tahuk putih yang udah digoreng nih dan yang terakhir nanti kita taburi dengan bawang goreng siap kita sajikan dan kita nikmati bersama lontong dan tidak ketinggalan dengan yang namanya kerupuk selamat mencoba ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati